Putri N ngaku nyesel nikahi Arya Saloka, bahas soal tak direstui keluarga. Putri N membahas soal pernikahannya dengan Arya Saloka yang diduga sudah lama kandas. Kali ini, Putri N mengungkit soal restu dari keluarga dalam tayangan siaran langsung di media sosial pribadinya. Awalnya, seorang warganet bertanya soal restu orang tua. Putri N lantas menjawab bahwa restu orang tua adalah hal penting yang harus dijalani bila ingin melakukan sesuatu. Orang tua lo kagak restuin lo ya mungkin kagak baik, kata Putri N yang diunggah ulang akun TikTok at Mbak Leon. Ibu satu anak itu lantas bercerita mengenai pengalaman pribadinya mengenai pernikahan. Rupanya, pernikahan Putri N dengan Arya Saloka sempat tidak mendapat restu dari kakak-kakaknya. Tak mendengar nasihat dari kakaknya, Putri N tetap nekat menikah dan kini mengaku menyesal. Kemarin yang kemarin nih, nikah dengan Arya Saloka, kakak gue gak restuin dan gue maju ya salah gue, bebernya. Putri N lantas memberi masukan pada warganet agar mengobrol dengan orang tua secara baik-baik. Coba deh ya kenapa orang tua lo gak restuin tuh, lo tanya baik-baik dulu nih. Lo ngomong aja dari hati ke hati kenapa mama gak setuju, kenapa papa juga, lo tanya mereka baik-baik paparnya. Jawaban Putri N itu langsung ramai di komentari warganet. Sudahlah gak usah dibahas lagi yang sudah-sudah. Sudah pisah kan, komentar seorang netizen. Kayaknya gak disetujui karena beda keyakinan gak sih dulu, tandas netizen lain.